Intro Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya di sini nak bagi anda sedikit tips Cara-cara melukis Seperti yang anda nampak Saya menghasilkan satu pisan karikatuh Iaitu gambar Ronaldinho Siapa tak kenal Ronaldinho ni Dia seorang bermain bola yang hebat dan mengandang Yang saya sukalah Jadi di sini saya nak bagi anda tips Melukis tangan Sebab apa? Tangan ni kebanyakan ni Orang yang baru melukis ni Biasa kalau dilukis Saya kira muka, badan, gaki memang nampak okey lah Tapi bahagian tangan je Saya tengok pun Aduh, nak gerak pun Semua salah lah Okey Sebab pun kalau saya tengok Ada orang jumpa saya bila lukis tangan Bila dijumpa saya, dia cakap dengan saya Saya boleh lukis Saya boleh lukis Dan banyak kali saya dengar Saya boleh lukis Okey, saya cakap dengan dia Bukti kan yang awak lukis Lukis muka cantik Jadi lukis kaki Jadi badan Jadi Tapi bahagian tangan tu Tahu macam dia lukis tangan je Okey, ini contoh yang saya tunjukkan Bila dia lukis tangan Dia lukis macam ni Ada yang lukis tangan yang macam ni Saya rasa banyak kali jumpa Okey Saya cakap dulu Ini Ada rasa tangan je Bapak terbayang Ada yang lukis Tangan macam ni So, anda rasa Ini Tangan je Atau guna Saya nak bagi sedikit tips Sekurang-kurangnya depan ni Bila anda lukis Ada tahu komputer yang betul Okey, cara kita lukis tangan Okey Jom Kita sama-sama praktikkan Cara-cara nak lukis tangan Pada anda yang di rumah Saya Lagar-lagar anda Boleh sediakan terus Pencil dan juga Pen Okey Saya nak bagi tu anda Cara kita melakar Cara kita melakar tangan Pertama sekali Bila kita Buat tangan tu Selepas tu kita buat satu tarikan Satu tarikan Untuk pengelangan tangan Okey Kita kena ingat Di bahagian siku Mesti kena ada sedikit Kita perlu membesarkan sedikit Di bahagian siku Okey Untuk menampakkan ini Tangan yang terguna Dan Bila sampai di penghujung Pengelangan tangan kita Kalau kita perhatikan betul-betul Dia akan jadi Lebih mengecil Okey Ini adalah benda yang Perkata yang Perlu anda ambil Okey Sedikit beri tu Daripada Pengelangan tangan ni Anda perlu Ada satu Anda perlu Lepihkan satu Pembentukan Di bahagian ibu jari Okey Dan ni Tarik dengan lebih Ini kita boleh secara Garisan di bawah Di bawah Tangan ni Kita terus Setelah Di bahagian ibu jari Seaja kita perlu Lepihkan satu Pembentukan Okey Kemudian Maksudnya Kalau ikut Akaran Kita matikan Di sini Kemudian Kita buat Satu Pembentukan Dan lepihkan Di bahagian Ibu jari Seterus tu Seterusnya Kita buat Satu Akaran Okey Ini formula dia Okey Buah Satu petak Satu kotak Empat sugi Dan lepihkan Di bahagian Ibu jari Seterusnya Barulah kita Melukis Ibu jari Mulakan daripada Penghujung petak Ini adalah Ibu jari Ibu jari Dan kita kena Membezakan Asingkan Antara Ibu jari Jari Terunjuk Kemudian Jari Hantu Seterusnya Jari Manis Dan yang tak agak Jari Terunjuk Ini Pembentukan Sebenarnya Sekurang-kurangnya Anda tahu Melukis Tangan Dengan Teknik yang betul Combin yang betul Mudah Sebenarnya Membezakan Anda Boleh Melukis Ataupun Tidak Belukis Pertama Sedi Anda Perlu Ada Reference Anda Perlu Ada Cikgu Atau mentor Untuk Mengajar Anda Sebab Anda Tak tahu Macam mana Nak Mulakan Melukis Tangani Jadi Inilah Formula Kita Mulakan Daripada Pembentukan Siku Pembentukan Pengelangan Tangan Dan Kita Lebih Ke sedikit Di bahagian Pembentukan Ibu Jari Dan Bezakan Ibu Jari Dan Anak 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 Jadi Saya harap Dengan Perkongsian Saya hari Ini Dapat Memberikan Manfaat Kepada Anda Di Luar Sana Dan Anda Boleh Cuba Melukis Seperti Saya Ingat Bila Menjadi Lugisan Anda Anda akan Satu Perpuasannya Indah Satu Perpuasannya Luar Biasa Jangan Lupa Subscribe Youtube Channel kami Dan Kami akan Fongsi Yang Banyak Tips Yang Lain Untuk Memberi Mampaan Pada Anda Menjadi Orang Soleh Itu Bagus Tapi Kita Ketika Merasa Lebih Soleh Dari Yang Lain Mohon Maaf Perasaan Lebih Itu Akan Berbahaya Bagi Dirinya Menjadi Orang Baik Harus Tapi Ketika Merasa Lebih Baik Dari Orang Lain Ini Yang Akan Membuat Kekacauan Bagi Dirinya Yang Merasa Lebih Baik Ayo Tengokin Teman-teman Yang Belum Dapat Hidayah Umur Di Tangan Allah Kesempatan Di Tangan Allah Jibril A.S. Turun Kepada Rasul Mengabarkan Siapapun Orang Yang Berbuat Maksiat Seumur Hidupnya Dan Dia Adalah Umat Satu Tahun Sebelum Meninggal Dia Minta Ampun Kepada Allah Allah Akan Ampuni Semuanya